Wah, besore, besore, besore bos, saya ini pulang sore, full day school, wah akhirnya dapet burung Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makasih bersama semuanya, jumpa lagi dengan saya Dodi Ulva Dan pada kesempatan kali ini, saya baru saja memboyong burung, yang mana burung ini tidak terlalu besar, tapi menarik perhatian saya Oh, kameranya on, on ya, oke, menarik perhatian saya, yaitu cengkok dan durasinya bos Dan kenari ini kenari yang sangat langka, yuk kita lihat ya, kita unboxing bareng-bareng Ini dapet barang baru bos Kalau size-nya tidak begitu gede, cuma saya suka goyangannya, lagunya, dan durasi, nah ini burungnya Oke, teman-teman bisa lihat, ini saya dapet burung dari orang Purworejo, tapi sudah berada di Magelang Ya, ini sangkarnya CPP Cah Perantuan Purworejo Oke, burung ini Dia punya ring, tapi ringnya tidak ada namanya, tapi saya terus cek ke sana, saya mantau Baru saja saya mantau itu, apa namanya Dada, tak dadak dia bunyi, dan tak tanya ini apa mas, katanya F1, F1 kok segini Tidak begitu gede teman-teman, cuma setelah saya dalamir bejak lanjut, dia dapat dari mana burung ini Ternyata burung ini dapat dari petenak langsung, yaitu silangan dari kenari roller dan kenari lokal Jadinya seperti ini, bisa teman-teman lihat secara fisik Ini ya, oke, ini burungnya Saya lihat dari dekat, dari samping sini, nah ini Kalau burungnya tidak begitu besar ya, se-AF ya, se-AF medium Ya, juga tidak begitu terlalu kecil tidak Nah, ini burungnya Oke, burung ini saya tanyain di sana, baru berumur, ya satu tahun setengah ya Satu tahun setengah dia dapat dari langsung petenaknya Bang Tukul gitu namanya, Munrilan Yang sekarang petenaknya itu malah sudah ganti profesi yang lain Yuk, seperti apa kita lihat burungnya dari bunyinya ya Bunyinya sangat unik banget bos, sangat unik banget Yuk, kita langsung aja simak bersama-sama Oke bos, saya akan coba untuk menggantangkan burung ini Biar teman-teman tahu dan kita bisa langsung menikmatinya Aduh, berat pakai tangan kiri, pakai tangan, pakai kamera Uh, langsung bunyi bos Oke Tuh Gayanya itu loh bos, menyenangkan bos Oke, kita langsung simak aja Lagunya seperti apa Wih, lagunya keren Sampai jumpa Oke bosku sudah kita review bersama Kenari Yookser Kenari F1 Roller Luar biasa ya Meskipun kecil tapi F1 bos Saya dapat burung ini seharga 400.000 rupiah Dan ya kategorinya masih murah lah Dengan nada yang lagu seperti ini bisa dijadikan untuk masteran Dan mungkin kalau punya teman-teman punya feeling untuk gantangan Ya monggo kalau mau diboyong F1 itu ternyata tidak harus besar ya Karena roller juga kenarnya juga kayak AF Gak sebesar kayak Yookser Jadi sudah masuk juga karena kategori F1 Roller Dan ciri khas dari rollernya itu masih kelihatan sangat tampak sekali Oke sementara itu saja dari saya Dody Wilfah Kita ketemu lagi di konten selanjutnya Saya Riva Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantursun Makhlipan dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!